Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya perwakilan dari kelompok 9 yang berangkotakan saya sendiri Fitri Yanti kemudian ada Muhammad Azki Iksan Adnin Guzmal dan Febri Fakih baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai format kegiatan BK dimana format kegiatan BK ini ada 6 macam yang pertama format kegiatan klasikal, yang kedua format kegiatan kelompok, ketiga format kegiatan individual, keempat format kegiatan lapangan kelima format kegiatan jarak jauh dan keenam format kegiatan kolaboratif seperti yang sudah saya katakan di awal tadi ada 6 macam format kegiatan BK dimana yang pertama yang akan kita bahas yaitu format kegiatan klasikal hakikat format kegiatan klasikal adalah suatu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang dimana konselor dituntut untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas baik itu secara terjadwal nah kemudian konselor diminta untuk memberikan pelayanan bimbingan ini kepada peserta didik nah kegiatan bimbingan kelas ini dapat berupa diskusi kelas atau curah pendapat kemudian format klasikal merupakan layanan yang berfungsi sebagai penjagaan pemahaman pemeliharaan dan pengembangan sebagai upaya yang secara spesifik diarahkan kepada proses yang proaktif tanpa mengenal perbedaan gender ras ataupun agama nah jadi bisa kita simpulkan bahwa format klasikal ini merupakan suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu kelas format kegiatan klasikal ini mempunyai tujuan diantaranya yaitu satu merencanakan kegiatan penyelesaian studi perkembangan karir serta kehidupan di masa yang akan datang yang kedua mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin yang ketiga menyelesaikan diri dengan lingkungan pendidikan lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya yang keempat mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi kemudian penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat maupun lingkungan kerja setelah membahas mengenai tujuan format layanan klasikal selanjutnya kita akan membahas manfaat layanan klasikal seperti yang terlihat pada PowerPoint dimana manfaat layanan klasikal itu dibahas secara umum namun disini saya akan merincinya menjadi beberapa bagian yaitu manfaat dari layanan klasikal itu diantaranya satu terjalinnya hubungan emosional dan kondisif antara guru bimbingan konseling konselor dengan peserta didik atau klien yang kedua terjadinya komunikasi langsung antara guru bimbingan konseling atau konselor dengan peserta didik atau klien yang memberikan kesempatan bagi para peserta didik atau klien dapat menyampaikan permasalahan kelas atau permasalahannya di kelas kemudian yang ketiga terjadinya tata muka dialog dan observasi guru bimbingan konseling atau konselor terhadap kondisi peserta didik dalam suasana belajar di kelas yang keempat terbahasnya materi yang mendorong pengembangan kemampuan diri dan kemampuan pengendalian peserta didik yang kelima pengembangan pikiran perasaan sikap dan kehendak kemudian tindakan serta tanggung jawab peserta didik atau klien sebagai upaya penjagaan penyembuhan perbaikan pemeliharaan dan pengembangan kemampuan partisipasi mereka nah itulah beberapa manfaat dari layanan klasikal nah layanan format klasikal ini memiliki langkah-langkah diantaranya satu guru bimbingan konseling atau konselor dapat memberikan layanan format klasikal sesuai dengan tuntutan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang kedua guru bimbingan konseling atau konselor sekolah hendaknya melakukan kolaborasi dengan guru ketika membangun atau mengorganisasikan dan menunjukkan layanan format klasikal kemudian guru bimbingan konseling atau konselor sekolah dapat bersama dengan guru untuk merancang dan memberi materi layanan format klasikal dalam kurikulum reguler yang dilakukan di sekolah kemudian setelah membahas mengenai format layanan klasikal kita akan masuk kepada format layanan kelompok dimana format layanan kelompok ini konselor memberikan layanan bimbingan kepada siswa melalui kelompok-kelompok kecil setidaknya ada 5 sampai 10 orang dalam satu kelompok dimana bimbingan ini bertujuan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa kemudian topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersikap umum dan tidak rahasia seperti cara-cara belajar yang efektif kiat-kiat menghadapi ujian dalam menghilangkan dan menghilangkan stres kemudian layanan bimbingan kelompok ini ditunjukkan untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku baru yang lebih efektif dan produktif jadi bisa kita simpulkan bahwa layanan format kelompok ini yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didi melalui suasana dinamika kelompok misalnya seorang konselor mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok yang ketika ada permasalahan di waktu itu maka akan diselesaikan melalui kelompok yang kemudian dibantu oleh seorang konselor yang sudah profesional sama seperti format layanan klasikal format layanan kelompok ini juga memiliki tujuan dimana tujuannya dikemukakan oleh beberapa ahli ada tujuan khusus dan ada tujuan umum ada pun tujuan secara umum yaitu bertujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok selain itu juga mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan tersebut baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan kemudian ada beberapa tujuan khusus dari format format kelompok ini yang pertama melatih siswa untuk berani mengembukakan pendapat dihadapan teman-temannya yang kedua melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok yang ketiga melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-temannya dalam kelompok khususnya teman di luar kelompok pada umumnya kemudian yang keempat melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok yang kelima melatih siswa untuk dapat bersikap tengah rasa dengan orang lain yang keenam melatih siswa memperoleh keterampilan sosial dimana membantu para siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungannya dengan orang lain selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam format diskusi kelompok ada 10 macam format diskusi kelompok yang pertama ada wall group dimana wall group ini merupakan bentuk diskusi kelompok besar yang kedua ada bus group yang merupakan diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang yang ketiga ada panel dimana panel ini merupakan diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 6 orang yang mendiskusikan objek tertentu dengan cara duduk melengkar yang dipimpin oleh seorang moderator kemudian yang keempat ada sindiket group dimana sindiket group ini merupakan bentuk diskusi dengan cara membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 6 orang yang masing-masingnya melakukan tugas-tugas yang berbeda kemudian yang kelima ada brainstorming dimana diskusi dengan cara ini menggunakan sebuah masalah diskusi kepada peserta diri selanjutnya peserta didi menjawab atau menyatakan pendapat atau kompetor sehingga mungkin masalah diskusi tersebut berkembang menjadi masalah baru sehingga didapatkan banyak ide dari kelompok diskusi dengan waktu yang cepat kemudian yang ke-6 adalah simposium yaitu diskusi simposium hampir meninyurupai panel karena terdiri dari beberapa pembicara dan ke-7 ada informal debat dimana informal debat ini merupakan diskusi dengan cara membagi kelas menjadi dua kelompok yang pro dan yang kontra yang dalam diskusi ini diikuti dengan tangkisan dengan tata tertib yang longgar agar diperoleh kajian dimensi dan kedalaman tinggi kemudian ada fishbowl dimana diskusi dengan beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua kemudian mengadakan diskusi untuk mengambil keputusan kemudian yang ke-9 ada seminar dimana merupakan kegiatan diskusi yang hanya dilakukan dalam pembelajaran kemudian yang ke-10 ada loka karya atau widya karya dimana merupakan penggajian masalah tertentu melalui pertemuan dengan penggajian perasaan dan tanggapan serta diskusi secara teknis dan mendalam nah setelah membahas format layanan klasikal dan format layanan kelompok selanjutnya kita akan membahas format layanan individual dimana format layanan individual ini merupakan satu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan dalam format individual ini seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut karena dengan format layanan individual inilah seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan seperti memberikan masukan motivasi biar klien tersebut bisa mendiri nah tujuan layanan konseling individual adalah terentaskannya masalah yang dialami oleh konseli apabila masalah konseli itu dicirikan sebagai berikut satu sesuatu yang tidak disukainya kemudian sesuatu yang ingin dihilangkan dan yang terakhir sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan sebuah kerugian nah fungsi utama layanan konseling individual yang sangat dominan adalah fungsi pengentasan namun secara menyeluruh konseling individual meliputi fungsi-fungsi lainnya diantaranya satu fungsi pemahaman dua fungsi pengembangan atau pemeliharaan yang ketiga fungsi pencegahan yang keempat fungsi advokasi setelah membahas format kegiatan individual selanjutnya kita akan membahas format lapangan dimana format lapangan ini merupakan format yang paling lazim ditempuh ketika peserta didik layanan melakukan kegiatan lapangan keluar kelas atau ruangan ataupun tempat lain dalam rangka mengakses objek-objek tertentu objek tertentu yang menjadi isi layanan dalam hal ini peserta didik mengunjungi objek-objek lapangan yang dimaksud jadi format lapangan ini yaitu merupakan kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan nah misalnya seorang konselor itu harus berbarang penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan yang diselesaikan oleh konselor itu di lapangan dimana masalah itu berada format layanan lapangan ini diaplikasikan ke dalam layanan orientasi selanjutnya ada format jarak jauh dimana format jarak jauh ini merupakan format kegiatan bk yang melayani kepentingan klien melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik media dapat diartikan sebagai sesuatu yang berupa peralatan yang dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk merasang perkembangan dari berbagai aspek baik itu dari fisik motorik sosial emosi kognitif kreativitas dan bahasa sehingga mampu mendorong dan memudahkan terjadinya proses belajar mengajar pada guru dan peserta didik proses layanan bimbingan dan konseling merupakan proses komunikasi maka dari itu dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling juga membutuhkan media sehingga dapat membantu dan mempermudah para konselor dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling format layanan jarak jauh ini diaplikasikan ke dalam layanan informasi selanjutnya kita akan membahas mengenai format kolaboratif seperti yang kita ketahui kolaboratif merupakan bentuk kerjasama interaksi kompromi beberapa elemen yang terkait baik itu secara individu lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dimana pihak-pihak yang terlibat ini akan menerima akibat dan manfaat dari kolaborasi tersebut nah kemudian ada nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi terjadi diantaranya yaitu tujuan yang sama kesamaan persepsi kemauan untuk berproses saling memberi kemanfaat kejujuran serta kasih sayang yang berbasis masyarakat format kolaboratif ini juga disebut dengan format pendekatan khusus jadi bisa disimpulkan bahwa format pendekatan khusus ini atau kolaboratif ini merupakan format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien melalui pendekatan pada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan dalam penuntasan masalah format layanan kolaboratif ini diaplikasikan dalam layanan orientasi penempatan dan penyaluran serta layanan advokasi misalnya pelayan seorang konselor dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seorang klien dapat dengan mudah diselesaikan oleh konselor tersebut adapun tujuan dari format kolaboratif ini yaitu satu menjalin hubungan baik antara konselor konseli serta pihak lain sehingga ketika terjadi suatu permasalahan yang membutuhkan pihak ahli konselor dapat dengan mudah melakukan penanganan kemudian konselor mampu membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik dan terakhir memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan konseli melalui ahli-ahli yang lain sekian presentasi dari kelompok kami jika ada salah saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 9 Fadi Jarambe Muhammad Putra Aidil Adha Rani Revinola dan trio Junira Fernando akan membahas materi mengenai format kegiatan bimbingan dan konseling selanjutnya format kegiatan bimbingan dan konseling yaitu terdiri dari enam yang pertama klasikal kelompok individual lapangan jarak jauh dan kolaboratif yang pertama ada format klasikal format klasikal yaitu satu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu gelas misalnya jika ada satu masalah yang timbul di dalam satu gelas maka seorang konselor harus berperan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut namun cara menyelesaikannya yaitu dengan cara dipumpulkan semua klien yang ada di gelas tersebut karena masalah yang dihadapi itu akan didiskusikan secara bersama-sama dengan dibimbing oleh seorang konselor tersebut selanjutnya ada fungsi layanan bimbingan klasikal yang pertama yaitu dapat terjadinya interaksi sehingga saling mengenal antara guru dan bimbingan atau konselor dengan peserta didik yang kedua dapat sebagai wadah atau adanya media terjadinya komunikasi langsung antara guru bimbingan konseling dengan peserta didik khusus bagi peserta didik dapat menyampaikan permasalahan gelas atau pribadi atau curhat di kelas selanjutnya dapat terjadinya kesempatan bagi guru bimbingan konseling melakukan tatap muka wawancara observasi terhadap kondisi peserta didik dan suasana belajar di kelas yang terakhir sebagai upaya pemahaman terhadap peserta didik dan upaya pencegahan penyembuhan perbaikan pemiliharaan dan pengembangan pikiran perasaan dan kehendak serta perilaku peserta didik tersebut selanjutnya yaitu ada langkah-langkah bimbingan klasikal yang pertama melakukan pemahaman peserta didik menentukan kecenderungan kebutuhan layanan bimbingan klasikal bagi peserta didik memilih metode dan teknik yang sesuai memberikan layanan dan persiapan pemberian layanan bimbingan mempersiapkan alat bantu untuk melaksanakan pemberian layanan bimbingan evaluasi pemberian layanan bimbingan selanjutnya ada format kelompok format kelompok yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut misalnya seorang konselor mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok yang ketika ada permasalahan di waktu itu maka diselesaikan melalui kelompok tersebut yang dibantu oleh seorang konselor yang sudah profesional selanjutnya ada tujuan konseling kelompok yang pertama yaitu melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak yang kedua dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok yang ketiga mengintaskan permasalahan permasalahan di dalam kelompok tersebut selanjutnya ada unsur konseling kelompok yang pertama anggota kelompok adalah individu normal yang mempunyai masalah dalam rentangan penyesuaian yang masih dapat diatasi oleh pemimpin kelompok maupun anggota kelompok lainnya pemimpin kelompok adalah seorang ahli yang memimpin jalannya kegiatan konseling kelompok permasalahan yang dihadapi antara anggota konseling kelompok adalah sama metode yang dilaksanakan dalam kelompok berpusat pada proses kelompok dan perasaan kelompok selanjutnya ada interaksi antara anggota kelompok sangat penting dan tidak bisa dinomor duakan dan terakhir ada kegiatan konseling kelompok dilaksanakan berdasar pada kesadaran masing-masing anggota kelompok agar juga dan juga pemimpin dari kelompok tersebut selanjutnya ada format individual format individual yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan dalam format individual ini seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut karena dengan format layanan individual inilah seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan seperti memberikan motivasi biar klien tersebut bisa mendiri hal-hal yang perlu dipahami dari seorang individu yang pertama identitas sendiri yaitu berbagai aspek yang secara langsung menjadi keunikan pribadi yang kedua kondisi jasmania dan kesehatan ketiga kapasitas umum atau inteligensi dan khusus atau bakau dan kecakapan sikap dan minat watak dan temperamen cita-cita sekolah dan pekerjaan aktivitas sosial hobi dan pengisian waktu luang dan kelebihan atau keluar biasaan dan kelainan-kelainan yang dimiliki dan latar belakang keluarga siswa selanjutnya ada format lapangan format lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan misalnya seorang konselor itu harus berpenampenting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan konselor bisa menjumpai kliennya di lapangan mana saja supaya masalahnya klien tersebut bisa diketahui dengan dan cepat diselesaikan kegiatan bimbingan konseling lapangan bisa dilakukan dengan cara praktek lapangan bimbingan dan konseling luar sekolah yaitu dengan PLBK luar sekolah manfaat dari PLBK luar sekolah bagi siswa tersebut adalah untuk dapat menjaga dan mengatasi terjadinya masalah-masalah pribadinya dan bersosialisasi pada teman guru orang tua dan lain-lainnya supaya anak tersebut dapat menjadi siswa yang bersosialisasi pada lingkungan sekolah di rumah masyarakat dan sekitarnya selanjutnya format jarak jauh format jarak jauh yaitu format kegiatan BK yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik tujuannya untuk memudahkan konselor dalam pengintasan masalah yang dihadapi klien jika terjadi jarak jauh maka dapat digunakan media elektronik tersebut media yang dapat digunakan seperti surat email telepon video konferen facebook dan website selanjutnya ada format kolaboratif format kolaboratif yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien atau peserta didik melalui pendekatan pada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukkan dalam hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut misalnya pelayanan seorang konselor dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seorang klien dapat dengan mudah diselesaikan oleh konselor tersebut nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama kesamaan persepsi kemampuan untuk berproses saling memberikan manfaat kejujuran kasih sayang serta berbasis masyarakat selanjutnya ada tujuan kolaborasi yaitu yang pertama menjalin hubungan baik antara konselor konseli serta pihak lain yang pihak lain sehingga ketika terjadinya permasalahan maka dibutuhkan pihak ahli konselor untuk dapat melakukan penanganan bimbingan dan konseli yang kedua konselor mampu membantu siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik yang terakhir memberikan berbagai informasi bimbingan yang dibutuhkan konseli melalui ahli-ahli lain selamat menikmati Terima kasih.